Intro Selamat Indonesia pagi, saudara kembali hadir kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Uang negara 4,9 triliun rupiah sudah mengalir ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo hingga Mei 2024. Dari total tersebut, saudara, 700 miliar rupiah diantaranya untuk Pusat Data Nasional alias PDN. Namun kini Pusat Data Nasional dikendalikan peretas memakai perangkat lunak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang anggaran yang mengalir ke Kominfo termasuk memiliki nominal besar. Kita dengarkan penjelasan Sri Mulyani saat pemaparan APBN kita kemarin. Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data senter nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati 5 triliun yaitu 4,9 triliun. Jadi apa sih Pusat Data Nasional? Nah dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dan saling terhubung. Nah dalam pasal yang sama saudara, PDN merupakan bagian dari infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Berdasarkan data Kominfo, perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di 4 lokasi. Tahap pertama pembangunan ini di kawasan Jababeka dan penyiapan lahannya di Batam. PDN berada di bawah naungan Kominfo. Berapa banyak instansi yang jadi korban? Kita ke data selanjutnya. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengungkapkan server PDN lumpuh karena serangan siber perangkat keras perusak varian Lockbit 3.0. Nah Lockbit adalah ransomware yang paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Nah firma keamanan siber Trend Micro merekam selama kuartal pertama 2024 sindikat yang terafiliasi dengan Lockbit menjadi pelaku serangan ransomware yang paling berhasil. Nah dengan jumlah serangan yang sukses memakan 217 korban. Banyak banget ya. Nah kenapa sih Lockbit menjadi yang paling berhasil? Karena jumlah korbannya ini lebih tinggi ketimbang ada 2 sindikat di posisi kedua. Yaitu Ekbest ini dengan 78 korban dan juga Black Basta dengan 69 korban. Di Indonesia pelaku serangan siber meminta tebusan kepada pemerintah sebagai pemilik PDN. Meski sudah mengetahui penyebab lumpuhnya PDN adalah ransomware Lockbit tapi pemerintah belum mengungkap siapa sebenarnya pelaku peretasan. Ada 238 instansi saudara yang terkena dampak peretasan. Nah serangan ransomware ke PDN dimulai pada 20 Juni. Saat itu proses instalasi perusak mulai berjalan dengan menghapus file sistem penting dan menonaktifkan server yang berjalan atau service yang berjalan. Nah disini yang diserang adalah PDN sementara Surabaya untuk bisa mengakses peretas minta bayaran 8 dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Banyak banget ya. Nah instansi pertama yang melaporkan dampak gangguan adalah Direkturat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin Anda jadi salah satu korbannya karena harus mengantai panjang waktu itu di imigrasi bandara. Nah kemarin saudara di DPR pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sedangkan layanan PDN diupayakan pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Nah kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan Menkominfo. Budi Ari berikut ini. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemuli layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Kurang dari tiga bulan, tiga bulan sejak insiden jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024. Sudah bisa disentaskan, redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024. Melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024 dan evaluasi tata kelola PDNS. Nah itu tadi ya kata Menkominfo Budi Ari. Dan kami tegaskan sekali lagi saudara bahwa jumlah instansi terdampak PDN yang lumpuh ini ada 238 instansi dengan meminta bayarannya ini 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Saudara pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di Kementerian, Lembaga, dan Instansi Pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sementara pemerintah juga mengupayakan pusat data nasional ini pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Direktur Network dan IT Solution PT. Telkom Herlan Wijanarko menyebut data yang terkena ransomware sudah tidak dapat pulih atau diperbaiki. Telkom menyiapkan data cadangan di server atau pelan dan lain agar sistem bisa kembali bekerja. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDN S2 yang sudah kita kunci, kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Jadi banyak yang dapat asistenci dari PSSN melalui prosedur yang membuat ini lebih aman baru nanti kita akan ribet di environment yang baru. Jadi berapa kerugian ekonomi akibat perletasan PDN ini? Nah kita bahas setelah ini bersama pakar keamanan siber Cisrek, Pratama Persada. Tetaplah bersama kami, Saudara. Tetaplah bersama pakar keamanan siber Cisrek. Selamat pagi pak, Pratama Persada. Nah apakah ini jadi praktik lazim perletasan di dunia? Mereka mintanya dolar nih bukan aset lain? Ya karena kan gampang kalau di luar negeri kita pakai dolar ya gitu. Dan memang ransomware ini rata-rata dia permintanya dengan dolar. Nah permintaan ransom ini masing-masing grup hacker itu beda-beda gitu. Ada yang seperti ini 8 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 3 juta. Nah tergantung ini, tergantung besarnya data, besarnya sistem yang mereka retas gitu. Tapi saya punya datanya gitu bahwa karena perkembangan ransom yang semakin hebat yang ada di dunia ini gitu. Jadi kerusakan sistem gitu terhadap serangan ransom ini juga semakin berkembang gitu. Nah ransom ini kan diminta untuk bayar gitu ya. Nah ketika mereka bayar gitu, ada 84 persen korban ransom di seluruh dunia ini yang mereka bayar mbak. Bayar kemudian mengharapkan keynya itu dikasih, bayar 1 sampai 2 juta dolar, sampai 3 juta dolar, dan lain-lain gitu. Tetapi hanya 47 persen saja yang mereka bisa mendapatkan kunci dan mendapatkan datanya balik lagi gitu. Nah rata-rata pembayaran ransom gitu dalam 24 bulan terakhir ini di Amerika itu sekitar 1,4 juta USD. Rata-rata ya gitu. Di UK, United Kingdom itu sekitar 423 ribu USD. Di Perancis itu 1 juta USD. Di Jerman 762 ribu USD gitu. Jadi rata-rata pembayaran ransom, kerugian akibat ransom ini, 46 persennya itu antara 1 sampai 10 juta USD per institusi. Kemudian di atas 16 persen, 16 persennya itu kerugiannya sekitar 10 juta USD. Oke lah, kalau misalkan kita rata-rata nih, satu institusi ruginya 5 juta USD gitu. Berarti 5 juta dikali 282, ya kan? Itu berapa itu? Udah banyak banget. Ada berapa miliar itu ya, USD-nya itu ya gitu. Nah ini kerugian yang sebenarnya tidak disadari gitu. Dengan sebenarnya melakukan pengamanan yang agak standar gitu. Sebenarnya udah sangat standar sih gitu. Melakukan backup yang baik, sebenarnya ini nggak akan terjadi gitu. Karena musuhnya ransom itu adalah kalau institusi, targetnya, korbannya memiliki sistem backup yang bagus. Sehingga ketika data-data di servernya itu di-encrypt, dirusak, tidak bisa dibuka, masih ada data cadangan yang kurang dari beberapa jam gitu. Bahkan less than one hours gitu, kurang dari satu jam, itu langsung live lagi. Di beberapa sistem yang bagus, beberapa menit itu langsung live lagi gitu. Nah ini ternyata tidak dimiliki oleh pusat data nasional. Yang sebenarnya itu sangat kritikal gitu. Nah kemudian ada pertanyaan, apakah kalau misalkan bayar, itu kemudian akan dibalikkan? Tadi saya bilang, nggak dibalikin. Yang dibalikin itu hanya sekitar 47 persen aja yang dibalikin. Yang lainnya nggak dibalikin. Karena apa? Karena bisa jadi aktornya itu memang mereka serakah gitu. Begitu dibayar, mereka mau minta tambah lagi, tambah lagi. Sehingga nggak didapatkan kuncinya gitu. Atau aktornya itu sebenarnya dia bukan aktor yang sebenarnya. Gini, bukan aktor sebenarnya itu maksudnya saat ini. Trend dunia ransom. Itu ransomware itu bisa disewakan, Pak Wokta. Jadi kalau misalkan kita nggak punya kemampuan hacking, kita nggak punya kemampuan untuk melakukan peretasan, tapi kita punya akses ke dalam suatu sistem yang high profile gitu. Sistem pemerintah, sistem perusahaan yang besar gitu. Orang itu yang jahat bisa sewa ransom gitu. Misalkan logbit nih, dia bisa sewa ransom ke logbit gitu. Setelah perjanjian deal, kemudian pembagiannya itu biasanya 70-30 persen. 70 persen buat penyewa, 30 persen buat si pemilik malwarenya gitu. Jadi kalau misalkan ada tebusan 10 juta dolar, 7 juta dolarnya untuk penyewanya, 3 juta dolarnya dikirim ke geng ransomnya itu gitu. Nah, ketika musuh kita itu adalah orang-orang penyewa ini, karena sekarang trendnya adalah ransomware as a service gitu, mereka belum tentu punya key untuk membuka sistem kita yang sudah terlanjur, terencrypt atau tersandi gitu. Sehingga kita membayar pun juga percuma. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan gitu ketika kita membayar, kita diberikan key-nya karena kita membayarnya itu bukan ke nomor rekening yang biasa kita lihat saat ini gitu. Kita bisa tahu orangnya di mana, bayarnya di bank apa, atau minimal di negara mana, enggak. Pakainya kan pakai cryptocurrency, pakai bitcoin, pakai ethereum, mereka hanya memberikan dompet kriptonya yang kita nggak tahu dompet kripto itu milik siapa. Sehingga begitu kita kirim, kita nggak ada kontrol sama sekali terhadap uang itu gitu. Sehingga duat itu nyampe kemana pun kita nggak tahu. Kita hanya bisa mengharapkan kebaikan dari sehiker untuk memberikan key-nya, untuk membuka sistem yang sudah mereka serang gitu. Nah, itu akan susah gitu. Hanya sedikit yang diberikan gitu. Oleh karena itu membayar itu bukan opsion. Jadi kemarin yang imigrasi dibilang sudah live, kemudian LKPP live, kemudian data untuk pendaftaran halal itu juga sudah bisa jalan, itu bukan dari recovery file yang ada di pusat data nasional sementara. Jadi salah itu kalau misalkan mereka live gara-gara PDN sudah mulai recovery sedikit demi sedikit. Nggak benar informasi itu gitu, karena data yang sudah dirusak oleh si geng Lockpit ini menggunakan principle gitu, itu sudah terencrypt dan tidak bisa diapa-apain, nggak bisa dibuka gitu. Bahkan kalaupun nekat kita membuka gitu, berusaha untuk membuka gitu ya, itu mungkin butuh waktu tahunan, bisa sampai 10 tahun, 20 tahun gitu, kalau misalkan kita jago gitu. Jadi itu file yang sudah rusak gitu. Jadi recovery-nya bukan recovery itu, mungkin recovery-nya itu server-server baik virtual ataupun fisik gitu, yang sudah terkena itu di format ulang, kemudian diperbaiki, mungkin kayak gitu ya gitu. Nah langkah yang bisa dilakukan adalah sebenarnya meminta para tenan, yang kata Kominfo namanya tenan gitu, padahal itu sebenarnya adalah kementerian lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah pusat yang menitipkan datanya di pusat data nasional gitu, apakah mereka punya backup datanya gitu. Karena sebenarnya mereka kan nggak boleh. Menurut regulasi yang ada di Indonesia, peraturan pemerintah tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, perpres satu data Indonesia, kementerian lembaga itu nggak boleh lagi tuh melakukan pengadaan server. Nggak boleh lagi tuh mereka punya data yang terpisah-pisah di instansinya masing-masing gitu. Sehingga mereka diwajibkan, diharuskan, dipaksa untuk meletakkan data dan sistemnya di pusat data nasional. Di sisi lain, PDN ini ternyata belum disiapkan dengan baik masalah sekuritinya. Jadi saat ini yang selamat itu adalah selamat, yang balelo mbak. Jadi yang tidak compliance, yang tidak nurut gitu sama Kominfo gitu, ini yang sekarang ini selamat gitu. Yang nurut, yang paling compliance malah nggak selamat. Karena pengamanan sistem PDN ini tidak maksimal gitu. Nah, kemudian ada yang ngomong, kan ini hanya PDN sementara gitu, kan belum PDN benarnya. Eh, emangnya data yang disimpan di dalam PDN sementara ini, data-data palsu gitu, data-data fake, data-data yang untuk uji coba, kan nggak. Kan data-data real, data-data asli, sistem yang asli, yang berjalan, yang digunakan untuk melayani pemerintah. Jadi jangan pernah membedakan bahwa ini data nasional sementara, atau pusat data nasional yang sebenarnya pengamanannya harus tetap sama dong. Jadi nggak boleh dijadikan excuse gitu. Artinya apa? Artinya pengamanan itu udah standar. Apalagi ketika diklaim pusat data nasional ini adalah data center dengan level tier 4, mbak. Tier 4 itu adalah data center dengan level paling tinggi yang ada di dunia ini gitu. Yang artinya jaminan uptime-nya itu adalah 99,995 persen. Yang kalau dijamkan maksimal, down-nya itu dalam satu tahun itu hanya 4 jam. Kemudian wajib ada redundansi gitu. Jadi semuanya redundant, ada backup-nya, kemudian ada backup untuk redundant untuk power supply-nya, kemudian ada redundant untuk jaringannya, dan lain-lain. Sehingga ketika sistem utamanya itu down, dalam waktu beberapa menit sistem yang backup-nya itu langsung up. Contohnya kalau misalnya kita pakai genset lah gitu, ya kan, dikompas gitu pakai genset, listrik mati. Nyala nggak tiba-tiba gensetnya? Kan otomatis nyala. Dan itu sudah otomatis gitu. Nah kemarin itu, tadi malam ketika saya mendengarkan gitu bahwa backup itu berdasarkan request dari tenant gitu. Nah ini nggak masuk logika berpikir saya lagi nih gitu. Bagaimana sistem backup itu harus direquest, padahal itu sudah default ada dalam sistem. Kominfo nggak perlu tahu isinya, nggak perlu tahu isi datanya, nggak perlu harus melihat isi datanya. Dan sistem backup itu nggak perlu kita melihat isi datanya gitu. Karena yang kita backup itu adalah data bit dari server utama gitu. Kayak gitu Mbak. Pak Pratama, pemerintah ini kan menolak bayar tebusan. Tapi pertanyaannya Pak, kalaupun tidak ditebus, apakah ada jaminan data yang tersandra itu tidak dijual? Nah menarik nih waktu pertanyaannya. Jadi grup hacker Lockbit ini gitu, dengan mereka pakai ransomware namanya Lockbit 3.0, yang sekarang bikin turunannya karena banyak antivirus yang bisa mendeteksi Lockbit 3.0, akhirnya mereka berevolusi menjadi brand shipper gitu. Sampai saat ini belum ada obatnya. Iya kan? Saat ini belum ada obatnya. Nah, musuh dari ransomware tadi saya sebutkan adalah backup. Jadi mereka juga tahu nih geng ransomware ini, beberapa target mereka, korban mereka, itu memiliki backup yang bagus. Sehingga kalau hanya mengirimkan ransom, itu nggak akan ada gunanya kalau si targetnya itu memiliki backup yang bagus. Oleh karena itu, geng Lockbit ini terkenal di dunia gitu, menggunakan double extortion. Jadi menggunakan kayak double kill gitu. Jadi selain mereka menggunakan ransom, sebelumnya mereka mencuri datanya dulu. Jadi mereka mencuri data yang ada di PDN, diambil semua sama mereka, dikopi semuanya sama mereka. Nah, kemudian setelah mereka dapat semua datanya, server dari PDN targetnya, sasarannya itu, korbannya itu baru di-encrypt dengan ransom. Sehingga tidak bisa digunakan. Nah, biasanya kalau mereka minta tebusan, eh bayar dong 8 juta gitu. Kemudian pemerintah atau targetnya nggak mau bayar gitu. Mereka masih punya jaga-jaga, eh kalau Anda tetap nggak mau bayar, ini loh, saya punya data Anda gitu, yang nanti ini bisa saya jual di internet. Bisa saya publikasikan di internet gitu. Nah, ini kan sama seperti kasusnya yang menimpa kemarin Bank Syariah Indonesia. Mereka kena ransom, tapi juga datanya diambil. Dan rata-rata yang dilakukan oleh geng ransomware logbit ini, mereka selalu mencuri datanya dulu sebelum mereka melakukan ransom, sebelum mereka melakukan penyandian data-data dan file yang ada di komputer korbannya gitu mbak. Jadi, kalau saya pribadi, kayaknya nggak mungkin gitu, kalau mereka masih belum punya data yang ada di pusat data nasional ini gitu. Sekarang aja mungkin mereka belum ngomong, mungkin nanti mau diberi waktu gitu, dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu gitu, kalau misalkan tidak ada tindak lanjut, mungkin mereka akan mempublikasikan secara bertahap data-data yang sudah dicuri dari pusat data nasional. Nah, itu lebih mengerikan lagi, karena di pusat data nasional itu isinya adalah data-data negara gitu, data-data yang mungkin konfidensial, yang tidak patut untuk dipublikasikan gitu, sehingga akan lebih merugikan lagi gitu mbak. Baik, Pak Pratama, jadi apa resikonya kalau misalnya kita kan kemarin pemerintah bilang nggak mau bayar, jadi gimana nanti yang harus kita hadapi? Ya, memang itu sudah kesalahan, makanya kemarin ketika belum ada yang mengaku ini salah siapa, itu agak aneh. Ini kan sudah terlanjur, ini kan kesalahan gitu mbak. Memang nggak ada yang bisa kita lakukan, karena apa? Karena data-datanya sudah rusak, sudah ter-encrypt, sudah tersandi, nggak bisa digunakan gitu. Jadi, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah yang tadi saya bilang, Kementerian Kominfo harus ngomong kepada tenan-tenan yang ada gitu, tanya mereka apakah mereka punya backup-nya, kalau mereka punya backup-nya dibantu untuk nge-live-kan lagi, dibantu untuk meng-online-kan lagi gitu. Itu jalan yang terbaik gitu. Selain itu, akan susah. Menengharapkan badan siapa dan siapa di negara melakukan dekripsi terhadap file-file yang ter-encrypt, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Gitu mbak. Ya, baik. Jadi berapa pak kira-kira kerugian ekonomi negara? Cara ngitungnya gimana sih pak terkait dengan bobolnya atau tersuruhnya data di pusat data nasional ini? Kalau tadi kan mintanya ke institusi pak, tapi kan ini mencakup kelayanan. Gimana ngitungnya nih pak untuk kerugian ekonomi negaranya? Ada satu lembaga namanya Cyber Reason gitu, dia bilang bahwa rata-rata kerugian yang ditimbulkan untuk perusahaan atau layanan publik gitu, ketika terjadi ransom, yang tadi saya bilang 46 persen gitu, itu sekitar 1-10 juta dolar gitu. 16 persen sekitar 10 juta dolar. Maka saya bilang kalau rata-rata, rata-rata aja, walaupun ini harusnya lebih banyak lagi. Rata-rata kerugiannya 5 juta dolar, berarti 5 juta dolar kali 282 lah gitu. Iya kan? Ya berarti seribu berapa? Seribu dua ratusan gitu. Seribu dua ratusan berarti 1,2 miliar USD gitu. Kayak gitulah ngitungnya gitu. Jadi cukup besar juga kerugian kalau dihitung. Itu hanya hitungan kasar ya. Kita belum ngitung kerugian masyarakat, kita belum ngitung waktu masyarakat yang tidak bisa diberikan layanannya. Karena kan sekarang semuanya layan pemerintah mau digitalisasikan. Ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemarin juga baru dibuat e-gov gitu. Jadi, lebih baik kalau menurut saya gitu. Daripada ruginya itu sampai miliaran USD gitu. Wah harus bayar 8 juta USD. Pengamanan yang nggak terlalu mahal itu bisa dilakukan sebenarnya gitu. Nah, 700 miliar yang disampaikan oleh Bursi Mulyani gitu untuk biaya maintenance gitu. Untuk pembuatan apa namanya, maintenance pusat data nasional sementara ini. Itu udah lebih dari cukup gitu. Sebenarnya untuk digunakan melakukan pengamanan dari awalnya gitu. Orang bikin server kan kalau misalkan satu tenan itu dianggarkan 1 miliar gitu. 282 tenan paling cuma 282 miliar aja gitu. Itu masih sisa kalau 700 miliar. Nah, tapi ternyata tidak dilakukan gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Jadi gitu Mbak. Jadi, etong-etongan dampak penyerangan seperti ini gitu. Memang kalau dikuantifikasikan memang banyak perdebatan gitu. Tapi rata-rata keruginya luar biasa besarnya. Gitu Mbak. Artinya dengan 700 miliar kok disayangkan ternyata PDN kita dibobol ya Pak. Dengan anggaran sebesar itu. Bahkan tadi nggak ada backupnya gitu. Ini yang juga menjadi tantangan tentunya. Kalau nanti pemerintah sudah menyiapkan satu data untuk integrasi ke berbagai kementerian lembaga. Terima kasih Pakar Keamanan Cyber, Cisrek, Pak Prata, Pak Persada sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih telah menonton!